Intro Jauh kayak di sinetron-sinetron India yang banyak dramanya gitu Jadi bener-bener keluarganya tuh kayak less drama banget Hai pemirsa SG Entertainment, saya Nita Sofiani Sekarang saya berada di booth Saya sedang mengikuti bazar Dimana bazar ini menyediakan banyak macam-macam barang-barang jualan Dan saya ikutan berpartisipasi dalam berjualan produk-produk asli dari India Ya, jadi disini banyak sekali produk-produk yang dijual bisa pemirsa SG lihat Ada mulai dari dress, ini asli dari India Ini bener-bener kualitas yang sangat bagus banget Terus juga kita ada jual pakaiannya laki-laki juga bisa pemirsa SG lihat Di patung, ini namanya adalah Sherwani Jadi Sherwani jacket, jadi ada terdiri dari jaketnya Terus ada kurta pajama dan ada celananya Dan juga kita ada berjualan aksesoris Sudah pasti ya, pemirsa SG pasti sudah tahu lah India itu terkenal sekali dengan aksesoris yang cantik-cantik Yang lucu-lucu banget, yang bener-bener India banget Ini bisa dilihat, ini ada jumka, jumka besar Terus ada gelang-gelangnya, ini gelang-gelangnya lucu-lucu banget Gelang-gelangnya Terus ada payal juga, ini adalah gelang kaki yang biasa dipakai di kedua kaki Terus juga ada aksesoris nih Ini aksesorisnya satu set Jadi bisa kita pakein di kalung, ada di tika juga, di bagian jidat Terus ada juga untuk di bagian kuping atau telinga Di bagian belakang ini bisa dilihat, jadi ini juga perpaduan ya Ada Sherwani, ini untuk para-para pria Jadi apalagi bentar lagi akan memasuki bulan Ramadan ya Jadi ini menurut saya sih cocok banget buat pemirsa SG yang mau cari-cari baju Untuk mempersiapkan hari lebaran Atau juga mungkin mau bertemu dengan teman-teman Untuk berbuka puasa bersama Ini cocok banget, bagus banget dan terlihat mewah sekali Dengan harga yang sangat terjangkau Dan semuanya ini asli 100% dari India Jadi kita bawa langsung produk-produknya Jadi ini no abal-abal, no kaleng-kaleng, gak bohongan Ini semua asli Saya yang pilih sendiri barangnya, saya yang lihat juga langsung barangnya Jadi ini bener-bener kayak kualitas yang memang asli dari India Terima kasih telah menonton! Oke pemirsa SG, sekarang aku udah pake aksesorisnya Cukup lengkap, ini sebenernya gak lengkap-lengkap banget Tapi setidaknya sudah lumayan merepresentasikan produk dari India itu sendiri Jadi pertama-tama ini ada yang namanya Tika Tika itu biasanya aksesoris yang digunakan untuk di bagian kepala Menghiasi bagian kepala di bagian tengah seperti ini Jadi nanti dari bagian tengah kita kedepanin Dan nanti biasanya kita akan hairpin di bagian atasnya Kayak gitu, dan sekarang juga aku menggunakan kayak kalungnya Mungkin temen-temen SG juga bisa lihat Kalungnya India, emang udah ciri khasnya ya Lumayan rame, udah gitu pasti Kalau orang Sundama bilang temburu cakburinong gitu kan ya Jadi kayak bener-bener mengkilap gitu Bener-bener keliatan banget Menonjol sekali lah gitu Berbeda dengan aksesoris-aksesoris lainnya gitu Dan sebenernya seharusnya aku juga pake yang namanya Jumka Jumka tuh yang moda-modanya kayak gini nih Tuh Jadi biasanya ntar aku pake aja Nah Jumkanya tuh nanti aku pake aja Kayak disini Nah ini tuh biasanya untuk acara-acara itu bagus banget juga pake ini Tapi pemirsa SG juga gak usah khawatir Kok kayaknya gede banget ya Ada yang kecilnya gak sih gitu kan Ada dong pastinya nih Yang seucil gini juga ada Jadi biasanya ini yang buat kayak aksesoris sehari-hari gitu Jadi sebenernya awalnya tuh agak kurang setuju Karena menurut dia ngapain sih kayak jualan-jualan Kan karena kita juga Maksudnya kan si Vin juga udah sibuk dengan syutingnya segala macem Cuman saya pikir Apa ya Saya pengen munculin kayak suatu yang baru gitu kan Karena di Indonesia juga memang Mungkin ada juga yang jualan kayak barang-barang India Tapi gak ada barang-barang yang memang spesifik Gak setujunya sih karena takutnya Kayak Bisa laku gak sih di pasaran Indonesia Kayak pasti adalah keraguan-keraguan seperti itu Tapi ternyata Ketika kita nge-launching yang pertama kali di bulan April 2016 Responnya luar biasa sih Kayak orang-orang Wah kak mau dong Aksesorisnya kak mau dong ininya itunya Ternyata mereka malahan Produk knowledge-nya malah lebih banyak Tau daripada saya gitu Ketika saya pertama kali jualan gitu Gak gengsi sih Kalo gengsi kayaknya kita gak lah selama masih halal ya Apapun pekerjaannya kalo masih halal gak apa-apa salah Cuman ya dipikirnya mungkin kayak untuk apa lagi lah gitu kan Kayak dia juga udah kerja Dan saya pun juga kan maksudnya udah baru nikah waktu itu kan Jadi dia pikir takutnya kalo misalnya saya kecapean Atau saya juga terlalu banyak kegiatan Apakah ntar bisa fokus gitu kan Menjalankan semuanya secara seirama gitu Maksudnya dari mulai rumah tangga Dan selain-lainnya lah seperti itu Jadi ini udah tahun ketiga Jadi Februari 2016 kan itu pernikahan saya Terus Februari kemarin itu udah tahun ketiga Dan ini kan udah jalan Udah bulan Mei ya Berarti 3 tahun 3 bulan Sebenernya pernikahan dua negara Menurut saya sih seru ya Karena saya pribadi sih orangnya memang seneng Sama sesuatu yang baru Sesuatu yang kayak apa ya Gak tau sih ngerasa nyaman aja Karena buat saya Keluarganya si Vini tuh Udah kayak keluarga saya dari awal saya ketemu gitu Karena mereka itu memang warm banget Welcome banget Jauh kayak di sinetron-sinetron India Yang banyak dramanya gitu Jadi bener-bener keluarganya tuh kayak less drama banget Makanya aku pribadi selama 3 tahun ini Merasa fine Masih ngerasa Walaupun masih kayak kita juga masih adaptasi Satu dengan lainnya ya Karena menurut saya Walaupun udah 3 tahun menikah aja tuh Kayak masih ada beberapa sifat Yang kayak kita tuh masih harus saling tau Saling mengenal gitu Jadi ya so far sih so good Ya paling sebenernya pertama kali tuh kayak Shock culture juga ya Karena kan pasti beda banget ya Dari mulai kayak kita Apa sih Budayanya udah beda Bahasa aja udah beda Terus juga orang-orangnya udah beda gitu kan Jadi banyak banget sebenernya yang Agak shock culture Tapi setelah Dijalanin sih Makin lama udah bisa beradaptasi sih Walaupun sampai sekarang masih beradaptasi Sebenernya ya Masih belajar juga ya Pemirsa SG Karena Menurut saya juga Saya belum sempurna lah Hubungan kita juga masih 3 tahun Kalau orang Jaman dulu mah mungkin bilangnya Masih seanget-anget tai kuku gitu kan Tapi ya itu dia Mungkin kayak lebih terbuka Lebih saling percaya Jujur aja sih Kalau menurut saya Itu tiga kuncinya Dan saling menerima Kekurangan masing-masing Itu paling penting sih Jadi Buat saya sih Setiap orang gak ada yang sempurna Kita aja manusia Maksudnya kita saya pribadi aja Gak sempurna sama sekali gitu Kalau saya banyak nuntut ke pasangan saya Ya apa hak saya gitu Saya aja Udah banyak kekurangan Dia aja masih terima saya gitu Jadi Saling kayak mengenal kekurangan Dan Saling ngertiin aja sih Kayak gitu Kalau Vin sih orangnya Lumayan romantis ya orangnya Terus Bisa ngemong Bisa ngajarin Terus juga bisa Bisa jadi leader lah Untuk di keluarga Terus Yang paling saya Bener-bener kayak tersentuh tuh Dia bener-bener sayang Sama keluarganya Sayang mamahnya Sayang adek-adeknya Ya Family man banget Dan emang bener-bener orangnya tuh Kayak warm banget Sama keluarga gitu Lumayan posesif Cuman dia Tau lah Maksudnya kita berdua Saling percaya gitu Kayak Ya udah kita tau Dia ngapain orang sehari-hari juga Dia kalau ketemu temen-temennya aja Aku diajak kok Bukan yang kayak Dia main sendiri Aku main sendiri Gak kayak gitu Jadi Kita udah tau gitu Circle kita tuh siapa-siapa aja Kita udah tau gitu Jadi gak ada yang namanya takut Sebenernya lebih ke karakternya ya Jadi kayak banyak hal yang kayak Oh baru ketahuannya tuh setelah menikah gitu Misalnya kayak hal kecil Si Vin tuh orangnya Bener-bener yang kayak Lebih introvert gitu Daripada saya orangnya yang lebih extrovert Jadi Kayak banyak Hal-hal yang sebenernya Emang udah keliatan Dari sebelum nikah Tuga memang Oh ya si Vin tuh orangnya Bisa yang banyak bersosialisasi Sama orang banyak gitu Sedangkan aku yang lebih mudah Bersosialisasi dan terbuka gitu Dengan orang-orang banyak Nah Dia seperti hal-hal kayak gitu Jadi makin lama Pas lagi dilihat Eh Ternyata orangnya Memang bener ya Kayak introvert gitu Lebih Kalau temenan juga Dia bener-bener yang Apa Memilih Dan juga yang Memang sahabatnya itu-itu aja Tapi memang bener-bener berkualitas gitu Jadi Dia hal-hal kayak gitu sih Yang bener-bener baru Dan saya juga jadi Masih tetep masih belajar aja Sebenernya sempat menunda Kemarin ini Kayak Dua tahun lebihan gitu Sempat menunda Nah sekarang lagi proses Makanya doain aja Buat pemirsa SG Mudah-mudahan Dilancarkan semuanya Apapun harapan kita Untuk anak Dan lain-lainnya juga Dilancarkan Sudah mantap kita semua Berdua makannya itu Kita yaudah gitu Maksudnya yaudah Siaplah Kita masih coba juga Masih kayak baru Tiga bulanan gitu Jadi Mungkin kalau udah mentok banget gitu Tuhan belum ngasih Mungkin bisa planning ke bayi tabung Tapi sampai saat ini Masih normal dulu aja Sub indo by broth3rmax